Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan sekarang ini aku sudah ada di salah satu tempat makan Yang hari ini itu baru buka temen-temen Namanya itu, Thai Street Jadi ini baru pertama kali dia buka gerainya di Bali Dan aku mau cobain makanannya, aku mau review makanannya Dan kasih lihat ke kalian gimana makanannya Yaudah, kita langsung masuk aja, let's go Halo semuanya Nah, kali ini aku mau nyobain makan di restoran yang baru banget Grand Opening hari ini Untuk nyobain makanan mereka Namanya Thai Street Lokasinya ada di Mall Bali Galeria temen-temen Dari namanya aja, udah ketahuan banget Kalau style makanannya pasti Thai Cuisine Cukup unik ya Dari depan aja, keliatan banget kalau tempatnya oke nih Desain interiornya keren Banyak mural-mural yang lucu-lucu di dindingnya Banyak lampu gantung yang kecil-kecil juga di langit-langitnya Tempatnya cukup luas dan aku suka banget Nah, penasaran kan gimana makanannya? Yaudah, yuk kita langsung masuk aja Oke teman-teman, disini aku udah pesen ya Disini aku pesen 4 menu Oke, yang pertama aku pesen namanya Pat Thai teman-teman Yang kedua, aku pesen Tom Yum Kung Seafood teman-teman Yang ketiga, aku pesen namanya Klasik Muay Thai Rice teman-teman Yang keempat, aku pesen Urap Chicken Pandan Leaf Oke, kita mulai dari yang pertama Ayo kita makan Oke, yang pertama disini aku mau cobain Pat Thai teman-teman Kalau bisa dilihat disini teksturnya itu Kayak kue tiaw ya dia Mie, tapi ukuran mie-nya itu lebih kecil-kecil Mie-nya itu ukurannya kecil-kecil kayak gini teman-teman Dia lebih besar kalau dibanding dengan mie telur Atau mie mie biasanya Tapi lebih kecil dari kue tiaw teman-teman Disini bisa kalian lihat disini ada bubuk cabenya Dan disini ada kacang Kita campur semua Dan disini ada jeruk nipisnya teman-teman Aku pengen pers dulu ya Adup-adup terus Oke disini kita bisa lihat ada potongan scrambled egg-nya ya Disini kita bisa lihat ada tahunya kecil-kecil ini Disini juga ada udang Dan juga ada koriander Yang mau coba sekalian ada potongan cabenya nih teman-teman Rasanya segar di mulut Asemnya itu kerasa banget Ada sedikit lemaknya jadi Gureh sekali ya di mulut Itu enak sih di mulut aku Dan sekarang aku mau cobain udangnya teman-teman Satu lagi yang aku seneng tuh Segarnya itu loh di mulut Jadi walaupun kita makan mie tapi gak kerasa kayak enak di mulut teman-teman Kayak fresh banget kayak segar Walaupun tadi cabenya aku masukin semua ya Tapi gak terlalu pedes sih Mie-nya tuh gampang banget dikunyah Ada sedikit dari potongan-potongan bumbunya ini yang masih nempel-nempel di mulut Kita gigit kecil-kecil gitu loh teman-teman Udangnya gede-gede kayak gini teman-teman Pedas, manis, gurih, asem Jadi satu Rame banget ya di mulut rasanya Oke teman-teman disini aku mau makan menu yang kedua Yaitu klasik Muay Thai Rice ya Disini di tengahnya ini kita bisa lihat disini ada nasi ya Tadi aku udah nyobain Ini rasanya bawang banget sih Enak ya gurih Kemudian disini kita bisa lihat ada scrambled egg Disini ada potongan timun, tomat, dan jeruk nipis Disini ada potongan cabai Disini ada ebi Disini ada potongan daging sapi Kemudian disini ada irisan bawang merah Nah ini yang spesial teman-teman Disini ada irisan mangga muda Ini cukup unik ya Aku mau campur semua Karena ini makannya katanya harus dicampur semua ya teman-teman Oke kita langsung cobain aja Rasa garlic di nasinya itu strong banget ya Irisan mangga mudanya ini Jadi seger banget di mulut Kalau kalian makan nasi, mangga muda, sama daging sapinya Wah enak banget Ini parah sih parah Ini daging sapinya juara banget teman-teman Ini daging sapinya ini juara banget teman-teman Wow Flavor daging sapinya itu ya gurih banget Dicampur sama nasinya yang tadi strong rasa garlicnya itu jadi Wah enak banget lah Ini favorit aku banget sih Suara aku ga bohongin Ini enak banget Tadi kan aku campurin juga sama jucu cabainya itu ya Apa? Potongan cabai kucunya itu cabai rawitnya itu Jadi kayak meledak-meledak di mulut itu enak banget sih Tapi menurut aku yang paling juara sih disini daging sapinya itu enak banget Kemudian yang ketiga disini aku pesen tom yum seafood teman-teman Jadi disini isinya itu banyak seafood ya Ada daging cumi, kemudian ada potongan jamur Kemudian disini juga ada udangnya teman-teman Dan yang terakhir dia ada scallopnya teman-teman Nih ya Disini ada scallopnya oke Disini aku mau cobain kuahnya dulu Ini lumayan pedas ya Asamnya kuat banget Seger banget di mulut Ini rasanya strong sih Ini paling strong dibanding kedua menu yang aku sempet makan tadi Sekarang aku mau cobain udangnya ya teman-teman Ini pedas nih teman-teman Tapi enak Pedasnya itu nikmat gitu Pedasnya itu kayak naik ke atas gitu loh teman-teman Jadi Anget gitu ya di badan Sekarang aku mau cobain jamurnya Jamurnya kotongannya gede-gede ya teman-teman Jamurnya lembut banget di mulut Kayak kita makan sayuran itu Aku pedes nanti Kayak di hidung ini langsung pedas gitu Jadi buat kalian yang suka makan kuah-kuah Yang asam, yang pedas Wah ini enak banget Sekarang aku mau cobain menu yang terakhir Chicken wrap pandan leaf Jadi dia daun pandannya itu ngebungkus Daging ayamnya di dalam Disini aku makannya pakai tangan aja ya Jadi katanya sih ini Ayamnya dibungkus sama daun pandan Kemudian dikukus dulu Nah abis itu digoreng dia Ini kalian bisa lihat disini masih banyak lemak-lemaknya ya Ape ini lembut banget Jadi dia di mulut itu Kayak dikunyah sedikit aja udah putus teman-teman Kalau ayam goreng biasa Itu kan biasanya kita makan rada alot ya Apalagi yang ayamnya itu potongannya tipis-tipis seperti ini Biasanya dia kan kalau digoreng itu Jadi garing permukaannya dan jadi alot Tapi ini lembut banget teman-teman Ayamnya gampang banget putus kayak gini Teksturnya Ya Chicken bread pandan leaf ini Ada cocolan sausnya teman-teman Disini aku udah nyobain Ada sedikit rasa asin-asinnya dari soy sauce Kemudian ada rasa wanginya dari minyak wijen Enak Overall rata-rata disini enak makanannya Tapi personally ini jujur aku paling suka yang Pas si muay tai rice Wah itu juara banget sih Daging sapinya itu yang aku paling suka Sama mangga mudanya Oke gitu aja teman-teman untuk video kali ini Thank you banget udah nonton video ini Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video yang berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Oke thank you once again guys I'll see you guys in the next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax